Intro Kepala UPT Pembibitan dan Pembenihan Sitinjuk pada Dinas Pertanian Kabupaten Daira Sumatera Utara, Jepril Sinambela, intens berinovasi guna peningkatan kesejahteraan petani. Saat ini, lembaga tersebut mengembangkan bibit unggul, diantaranya kopi, bawang merah dataran tinggi, kentang, dan lada perdu. Hus durian unggul lokal tahun ini disiapkan 5.000 batang. Yang menarik, Jepril berhasil menciptakan bibit durian dan apokat berkaki tiga hasil sambungan. Apalah target Bapak sebagai Kepala UPT Pembibitan ini? Target kami dari UPT Pembibitan ini adalah menyediakan bibit yang belum ada terjual, tersedia di masyarakat. Jadi saat ini kita membuatnya masih beberapa komoditi. Nah, jika nanti ada penangkar-penangkar sudah tertarik mengembangkannya, pasti UPT tidak lagi mengembangkannya. Jepril juga menularkan ilmu dan berobses melahirkan penangkar. Sehubungan itu, pihak membuka ruang kepada siswa SMK Negeri Sitinjo untuk melakukan praktek lapangan. Semua yang mau kita lakukan bisa kita lakukan. Seperti menempel, kita sudah bisa melakukannya. Menempel jeruk kemarin, kita sudah bisa melakukan. Dairi Nyikutku mengabarkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!